Pemirsa hati-hati dan beriksa kembali sertifikat tanah Anda. Jangan-jangan ini telah beralih kepemilikan kepada orang lain. Nah kasus ini dialami oleh keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Bahkan ini Dino mengaku telah berkali-kali ya ini menjadi target dari komprotan pencuri sertifikat tanah. Ya salah satu yang dijarah pemirsa adalah sertifikat tanah milik Ibunda Dino Patijalal. Sertifikat tanah ini tiba-tiba beralih nama di PPN tanpa ada transaksi jual beli ataupun tanpa ada membahas untuk penjualan tanah tersebut sebelumnya. Lantas bagaimana semua itu bisa terjadi? Apakah program sertifikat tanah elektronik dari BPN dapat mencegah terulang kembali kasus seperti ini Pemirsa? Ya bersama kami telah bergabung mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dan juga notaris atau pejabat pembuat akte tanah PPAT Elza Syarif. Assalamualaikum Pak Dino, selamat sore. Terima kasih selamat sore, senang berada di sini. Bisa diterangkan Pak Dino ini terjadi dengan keluarga Anda, apa yang terjadi? Yang terjadi ada sindikat yang terdiri dari dalang dan ada broker dan ada notaris yang semuanya bodong pura-pura mau beli rumah tapi intinya adalah untuk mencari sertifikat secara fisik dan kemudian memanfaatkan ibu saya yang sudah tua yang suka lupa itu, sertifikat itu dibalik namakan dan dijadikan alat yang digadaikan di bank. Jadi rumah tetap ada gitu, tapi digadaikan di bank mereka dapat M-M-an. Dengan jaminannya apa? Sertifikat yang sudah dialihin namakan oleh mereka. Nah itu baru notisnya ketahuan bahwa ada lima sertifikat tersebut digadaikan ke bank dalam istilahnya dirampok tadi tuh, tahunya bagaimana? Macem-macem. Ada yang dapat info dari notaris misalnya, right? Dan kemarin juga ada info sewaktu ada orang yang tertangkap untuk kasus rumah yang ketiga, ternyata rumah keempat juga telah terbobol gitu, right? Jadi banyak info yang berbeda, tapi untuk rumah-rumah yang ibu saya kena ini, komplotannya sama. Nah yang saya komplain adalah yang tertangkap polisi hanya orang-orang di bawah gitu. Mereka perannya apa? Dua orang yang tertangkap ini perannya apa di situ? Perannya sebagai broker, yang pura-pura membeli, kemudian juga ada orang yang pura-pura jadi pembeli, right? Dan ada orang figur, jadi mereka menggunakan KTP palsu. Oke, itu kronologinya gimana Pak Tindu? Dia datang ke rumah, dalam hal ini ibu Zurnia. Itu gimana mereka? Mereka pura-pura mau beli rumah, kemudian mereka kasih deposit 2M, ibu saya percaya, diberikan sertifikat asli. Dia minta aja begitu sertifikat tanahnya. Karena ibu saya percayaan lah gitu ya, orang jujur. Dan kemudian begitu lepas dari tangan, sertifikat ini udah goodbye. Jadi intinya, bagi semua rakyat yang ada di sana, jangan pernah sertifikat asli lepas dari tangan. Tapi sertifikat itu dibalikin nggak? Setelah mungkin sertifikat tersebut diubah nama di PPN, sertifikat itu sampai sekarang nggak kembali. Total aset dari 5 properti itu berapa Pak Dino? Puluhan miliar. Jadi ada satu rumah yang 15, ada yang 20, ada yang 30. Jadi silahkan dikalikan aja gitu ya. Tapi yang baru ketahuan adalah 5 rumah. Mungkin akan ada rumah yang lebih banyak lagi. Itu akhirnya baru ingat itu ketika kejadian apa itu Pak Dino? Ingetnya karena melihat kejanggalan, ada informasi dari notaris misalnya. Dan ada ibu saya akhirnya ingat, setelah 1,5 tahun kok belum dibayar rumah gitu. Dan waktu saya tanya, kapan nih segala macam? Oh ternyata udah 1,5 tahun belum dibayar. Dan ternyata pas kita cek ke BPN, udah beralih nama gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa sudah ada 2 orang tertangkap. 3 orang tertangkap. Sorry, ada 3 orang tertangkap. Tetapi Anda merasa bukan mereka dalangnya, pelakunya, otaknya. Indikasi apa yang meyakinkan Anda seperti itu? Karena saya tahu siapa dalangnya. Saya tahu dan saya lagi menguji sekarang polisi, mereka tahu nggak dalangnya. Ya kan? Dan dalangnya saya tahu namanya, fotonya, nomor telponnya, dan lain sebagainya. Dan dalang ini terbukti sangat jelas, hitam di atas putih, bermain di rumah 1, 2, 3, dan 4. Apakah hanya ada informasi? Dan Anda pernah mencoba langsung konfirmasi ke orang? Karena saya nggak kenal siapa dalangnya. Tapi saya dapat tahu dari informasi-informasi orang yang tahu mengenai hal ini. Dan ada bukti transfer dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ada dalang yang terlibat di rumah 1, 2, 3, 4, dan mungkin 5. Tapi polisi tidak mau mengungkapnya siapa. Si dalang ini. Si dalang ini. Yang ditangkap hanya krocok-krocoknya. Dan ada berita di detik hari ini pernyataan bahwa polisi telah menangkap beberapa orang. Dan mereka diadili dan dikirim ke penjara. Tapi mereka bukan dalang-dalangnya. Kita tahan di situ. Kita juga tentu harus mengonfirmasi ini kepada pihak berwajib begitu ya Pak Dino. Tapi saat ini kami sudah terhubung pemirsa dengan pembuat akte tanah PPAT. Ibu Elsa Syarif. Selamat sore Ibu Elsa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elsa kita ingin tahu nih tanggapan ataupun komentar Bu Elsa atas kasus menimpa Pak Dino, Pak Tijala dan juga keluarganya. Soal ternyata 5 propertinya telah berpindah nama. Ya. Saya ingin jelaskan ya. Masalah sertifikat tanah dijadikan sertifikat elektronik. Untuk kemajuan mengikuti teknologi penyimpanan data di BPN, silahkan. Memang ada kemajuan itu. Tetapi untuk semua publik mempunyai sertifikat elektronik, saya tidak setuju saat ini. Pertama, pendataan tanah, pendataan tanah di Indonesia belum mencapai 50%. Ya jadi bagaimana, kamu matikan aja nih ya. Jadi bagaimana saya bisa menata kalau di negara-negara lain, itu kan negaranya luasannya tidak banyak. Sehingga steselnya sudah stesel positif. Kita masih stesel negatif. Kemudian juga, kita menyatakan pembuktian ya. Sertifikat adalah pembuktian sempurna terhadap kepemilikan tanah. Dalam pembuktian di pengadilan itu harus sertifikat. Tidak bisa menggunakan virtual. Atau tidak bisa menggunakan elektronik. Jadi apalagi orang Indonesia seluruhnya, tidak semuanya bisa mengerti penggunaan download, Android, segalanya. Dan juga kita masih belum bisa mempercayai bahwa tentang wifi, tentang kemantapan ya, dari kemampamanan dari elektronik ini tidak bisa hilang. Jadi harus ada double cover. Double cover tetap ada namanya hard copy itu, warkah itu. Tetap harus ada. Nah, jadi nanti bagaimana pembuktiannya. Dan orang-orang yang seperti saya saja, Gaptek ya. Saya terus terang saja. Gaptek. Menggunakan segala rupa. Misalnya punya Android pun tidak bisa digunakan. Nah, itu yang saya bilang belum setuju. Baik. Bu Elsa mengatakan... Bicara soal sertifikat tanah elektronik. Kita juga akan bahas nanti soal tema tersebut, Bu Elsa. Tapi begini, mungkin kita juga penasaran dari sudut pandang seorang pembuat akta tanah begitu. Dengan kasus seperti Pak Dino Patijalal, sertifikatnya dipinjem sama orang. Kemudian ternyata hal tersebut disalahgunakan, dibalikin nama ke nama orang lain. Apakah kira-kira hal ini sering terjadi? Dan kalau seandainya hal ini sering terjadi, apakah mungkin bisa sertifikat tersebut kembali lagi namanya ke yang punya haknya tadi? Nanti akan dijawab ya, Bu Elsa ya. Usah jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Sebelum ke Bu Elsa Sarif, saya ingin kembali ke Pak Dino. Pak Dino, apakah dari proses hukum yang ada ini ada potensi peluang mungkin dari kuasa hukum Anda ataupun juga sudah berbincang dengan pihak BPN, ada kemungkinan sertifikat tanah tersebut balik lagi ke nama Ibu Anda? Sewaktu saya ketemu dengan Kepala BPN, Pak Sofian Jalil, dia mengatakan ini bulan Oktober, bahwa akan ada kebijakan pemerintah mengenai itu. Bahwa sertifikat yang disalahgunakan oleh kriminal, itu bisa dikembalikan kepada korbannya. Jadi, dan saya dukung penuh etikat dan tekat dari Pak Sofian Jalil untuk melawan mafia tanah ini. Jadi, mudah-mudahan bisa terjadi karena ini bisa memberikan efek jira juga kalau terjadi. Baik, saya ke Bu Elsa. Bu Elsa, saya ingin komentar Anda mengenai kasus yang menimpa Pak Dino Pati Jalal ini. Dan juga, apakah Anda juga pernah berurusan dengan klien yang mafia seperti ini yang dikerjain oleh mafia ini, Bu? Ada banyak. Karena memang mafianya bukan orang-orang biasa saja. Orang yang berduit. Orang yang berduit dan bekerjasama dengan oknum BPN. Dan terjadinya peristiwa-peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan sertifikat hard copy maupun sertifikat elektronik. Sertifikat tidak bisa disamakan dengan saham. Saham bisa pakai saham elektronik ya. Karena data-datanya sangat simpel sekali dan untuk proses-proses yang cepat. Sertifikat tanah itu sangat berbeda. Jenis-jenisnya berbeda. Tanah kota, tanah sawah, tanah ladang, dan segalanya itu tidak bisa semudah itu. Nah, dalam prosesnya tanahnya Pak Dino Pati Jalal, itu memang kalau memang terjadi suatu tindak pidana, Jadi proses pengalihan dari data itu ya, itu adalah secara tidak benar. Itu memang harus bisa dikembalikan kepada pemilik yang asli. Tetapi biasanya kita di dalam kewenangan dari BPN, tidak ada kewenangan BPN untuk bisa langsung menggantinya dalam proses cepat. Selalu dia alihkan dulu ke proses persidangan. Itu yang orang suka males. Persidangan, orangnya dihukum, dan ada putusan hakim, majelis hakim yang mempunyai kekuatan hukum dan tetap untuk mengalihkan, kembalikan atas namanya kepada pemilik yang asli. Itu yang menggunakan prosedur yang panjang. Berbicara ini mungkin hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi untuk orang yang punya sertifikat tanahnya, kemudian dicuri, diambil, dialihkan nama, begitu. Tetapi begini, kalau tadi saya mendengar sepanjang penjelasan Bu Elsa, Bu Elsa tampaknya kurang setuju jika adanya sertifikat tanah. Tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Dino Pati Jalal, bahwa nanti ketika ada program sertifikat tanah elektronik ini, justru nanti tanah tersebut bisa kembali lagi kepada hakim punya. Bu Elsa tidak melihat itu menjadi sebuah celah yang bagus untuk mereka yang dinakali dalam tanda kutip? Saya bukannya tidak setuju. Saya bilang untuk pendataan sertifikat di BPN bisa menggunakan elektronik. Tetapi bukan dipegang oleh publik, maksudnya pemilik tanah. Itu akan merepotkan. Dan juga penyimpanan itu pun juga harus di double cover. Terus setelah elektronik, kemudian juga harus ada namanya warkah sertifikat yang aslinya, maksudnya asli warkahnya ya, itu secara hard copy. Karena kalau misalnya sesuatu kejadian hilangnya data itu, waduh berhabis sekali, kita tidak punya data yang secara hard copy. Jadi saya bilang, sistem itu kelihatannya kayak meniru saham deh, salam elektronik ya. Itu beda, saham mah beda. Beda sekali dengan sertifikat. Saham itu benda. Kalau saya mempunyai teori baru bahwa sertifikat tanah itu bukan benda. Tanah itu hukum publik, bukan hukum kebendaan. Di mana hukum tanah itu mempunyai delapan asas. Asas nasionalitas, asas gender, asas maksimum, minimum, dan delapan asas itu yang tidak dipunyai oleh hukum benda. Nah, saham itu hukum benda. Jadi nggak bisa disamakan secara teori hukumnya, itu berbeda. Jadi boleh kita pakai elektronik, tapi bertahap untuk BPN. Itu pun menggunakan teknologi itu juga harus ada latihan. Take time lah. 10 tahun kemudian baru seluruh Indonesia makin. Nah, mungkin baru 30 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, semua ini udah orang-orang yang tua udah nggak ada lagi, anak-anak muda mungkin bisa dia download. Baik, saya ke Pak Dino. Pak Dino dengan kasus... Bukan, sekarang sekejap itu nggak bisa. Oke, saya ke Pak Dino. Pak Dino dengan kasus seperti ini. Apakah Anda bisa kembalikan status sertifikat tanah Anda? Lalu juga apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat dengan kejadian sepertinya agar tidak terjadi ke masyarakat yang lain? Pertama, kasus yang saya beri di sini bukan sebagai mantan wakil menlu atau duta besar. Saya di sini sebagai anak yang melindungi dan membela ibu saya. Yang tanahnya disulami oleh sindikat ya. Jadi agar clear. Nah, kedua kasus yang saya alami ini adalah ujian bagi proses keadilan rakyat, bagi proses penegakan hukum, dan bagi profesionalisme polisi dan aparat keamanan. Kalau saya kalah, apalagi rakyat kecil. Dari cuitan-cuitan saya, tweet yang kemarin mengenai kasus ini, banyak sekali rakyat yang bilang, Pak Dino, terima kasih. Kami juga kena kasus yang sama, tapi kami tidak mampu membela diri. Jadi kami pasrah saja. Dan Pak Sofian Jalil sudah bilang bahwa kasus sindikat ini benar-benar ancaman. Karena merebak di mana-mana. Dan harus ada penindakan hukum yang tegas, dan profesional, dan murni. Jangan terkontaminasi, karena sindikat ini modus operandinya satu, menyogok. Mereka pasti langkah pertama, kalau mulai tercium, akan menyogok aparat. Bisa polisi, bisa hakim, bisa jaksa, bisa orang BPN juga, dan lain sebagainya. Jadi kita harus jujur mengakui, banyak hukum-hukum ini di bawah, di lapangan ini. Yang perlu ditindak. Pak Dino, saat ini Pak Dino berdiri di sini, duduk di sini juga sebagai korban. Kita pun namanya begitu, karena Pak Dino ingin dinapakan juga sebagai korban. Nah, sebagai korban mungkin apa yang bisa Pak Dino bagi kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban pula seperti Anda? Sertifikat harus benar-benar disimpan di rumah secara fisik, atau tidak di bank. Hati-hati dengan notaris. Harus notaris yang sudah ada track record, yang credible. Hati-hati dengan broker. Broker harus di cek dulu, dia pernah jual rumah sebelumnya, ada komplain atau enggak, dan lain sebagainya. Tapi jangan memberikan sertifikat untuk difotokopi orang, terus ditinggal begitu saja, jangan. Selalu ada di, itu kayak emas. Meskipun fotokopi ya Pak Dino? Jadi jangan berikan kepada orang untuk difotokopi. Karena itu yang terjadi untuk kasus ibu saya, dipercayakan kepada orang, tapi ya kemudian disalahgunakan. Banyak maling di sana, banyak orang jahat. Dan orang jujur, orang baik, banyak yang menjadi korban. Baik. Pak Dino, terima kasih atas hasilnya, dan kami prihatin dengan kasus ini, mudah-mudahan segera selesai, dan tidak menimpa ke warga yang lainnya. Saya harap gitu. Bu Elsa juga terima kasih atas hasilnya. Dan polisi cari dalang. Baik. Terima kasih Bu Elsa, dan juga Pak Dino selamat sore. Sampai jumpa, ya. Sampai jumpa! selamat menikmati